selamat menikmati Jawa, tepatnya di Kucing Sarawak ya, Malaysia so, jom kita tengok videonya guys ini daripada channel P.I. Mejing guys, oke so, jom kita tengok videonya, let's go ibu, makasih banyak ya bu ya oke, jadi teman-teman, tadi saya ngobrol sama warga Melayu kemudian, mau lanjut jalan ada tumpangan motor, jadi nanti saya akan barengan sama abang ini oke, makasih ibu ya oke, selamat jalan disini kayak perkampungan guys di Indonesia sama ya di Jawa Timur rata-rata hampir seperti ini untuk perkampungannya oke ini berarti kampung banget ya kita boleh lihat disini guys jarang ada rumah ya oke masya Allah, cantik ya suasananya itu loh guys kayak adem terus sejuk gitu tapi gak tau aslinya ya oke oh, bangunan apa tuh yang besar oh, masih jarang sekali rumah disini guys ini lorong pertama oke oke dengan bang siapa bang siapa? bang siapa? bang siapun oh, bang siapun makasih banyak bang siapun ya oke, jadi saya udah sampai di perkampungan Jawa namanya Sri Arjuna eh, Sri Arjuna ya bang Sri Arjuna ini perkampungan Jawa Sri Arjuna ini lorong pertama sini ya, dari hujung sekolah sana ini lorong pertama ini lorong pertama oke Bukan Jawa 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 juga? ya pas kebetulan pernah ingat Jawa nya daerah mana? he? Jawa nya daerah mana dulu? jawa moyang moyangnya 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 Jawa Tengah oh, di Jawa Tengah oh, Jawa Tengah bisa pernah ngomong bahasa Jawa? bisa bisa hari-hari ngomong bahasa Jawa apa? iya jawa-jawa itu Jawa Pakar oke apa? arep ini ini? arep Jawa oh, Jawa oke ini masih apa jawa orang Jawa? jawa hahaha tapi kelahiran ini masya Allah seronok lah guys habis ini saya mau coba selusuri perkampungan Jawa yang ada di Sarawak ini kebetulan nama kampungnya Sri Arjuna ini lorong pertama ditulis disitu lorong Sri Arjuna 6 jadi karena saya itu masuknya dari Batu 7 Batu 12 maksud saya kurang lebih sekitar 2 kg-an mungkin sampai sini itu saya jalan kaki sampai di pehujung kampung Jawa yang ada di Batu 12 itu saya ngobrol sama orang Melayu kemudian ikut numpang dikasih tumpangan sama orang Melayu sampai akhirnya yang pilih perkampungan Jawa yang ada di sini wah luar biasa mas makasih banyak saya lanjut jalan ayo mas ini berarti masuk sana itu rumah-rumah ya rumah jalan itu rumah apa itu di sini ada rumah lagi kalau yang itu patah lagi oh Pundu kalau yang sana oh iya udah di sana ikut apa itu musola surau di sebelah sana ada lagi lorong lagi tapi tembus dari ini sampai ke lorong 2 nya sampai sana apa terakhir lorong oh terakhir lorong pertama lorong oh ini termasinya yang terakhir kalau dari sana lah kalau dari sana ini terakhir ini karena saya datang dari Batu 12 ini masuk pertama di sini oke makasih mas mas Saipul ya mas apa mas Faisal oke Faisal oke kita jalan susuri perkampungan Jawa yang ada di Kucing Sarawak Malaysia kita dari sini dulu oke bisa-bisa bahasa Jawa juga loh guys keren ya jadi kita bisa lihat di sini apa fasilitas umumnya kalau kita perhatikan masuk jalan kecil ataupun gang kecil ini kan bisa dikatakan gang masuk gang aja udah asfal di Malaysia ini nah ini padahal rumah-rumah warga kemudian di sisi rumah-rumah semacam itu itu udah asfal oke ini sampai sana adalah perkampungan Jawa cantik cantik loh guys suasananya masih asli banget suara-suara ya kan ayam burung oke oke ini kita mau coba masuk ke lorong atau gang disini disebutnya lorong di lorong nah ini belum ini udah di asfal tapi rusak kayaknya asfalnya ya atau gimana guys ini kalau kita perhatikan setiap rumah disini sudah memiliki mobil oke ya Allah kayak dimana gitu loh guys asli kalau kita ke kampung-kampung Indonesia juga seperti ini suasananya gitu ada pokok apa nama tuh kelapa aduh ya Allah macam balik kampung lah Dewan Sri Lestari Kampung Sri Arjuna jadi di Kucing Sarawak itu banyak orang Jawa nya ya ada warung makan warung gede kita mau coba mampir disini pakcik mau minum ini mas ini pecel tempe tempe biasa tempe ini berarti andalani orang Jawa tempe kelupan kelupan ada ya enggung 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 apa sebenarnya macam-macam makanan orang Jawa tapi masalahnya nggak diterap nangkap kalau kita perhatikan cara bicara daripada mbaknya ini ini logatnya masih kental banget dengan bahasa Jawa seperti itu guys maksudnya paling sebagian yang di ngerti ini ya padahal jenisnya bapaknya iya kalau untuk bakso ada yang besar ada yang kecil disini guys kalau istilahnya bakso yang biasa kayak gerobak-gerobak gitu yang kaki lima atau pakai motor itu kecil-kecil baksonya tapi kalau sudah di kedai itu beda lagi itu besar-besar yuk kan saya ini model saya ini lho Bu, model saya ini mencari pelanggan, mencari konsumen ada bakso yang besar nanti di dalamnya dikasihnya macam-macam apa ya jenis bakso beranak istilah istilahnya varian baru kalau aslinya paling cilik-cil semuanya-muanya ngomong jenangnya pentol ya pentol pentol ini pada heran ya kayaknya ya ngerti bakso gede-gede tapi dipotong mas dipotong ke besok yang paling dipotong ke besok orang jenang langsung itu orang dipotong segera serodok lho gede-gede serodok tapi cilik-cilik ini semuanya semuanya mantap wow kalau ada mas ini atik kanu di sini gak percaya mantap oh iya iya memang lalu ya iya iya dikipu wong cowok ya dikipu buat Indonesia hehehe ya ini loh kawasan ini di w sing wong jawa tepak wong jawa iya mbak iya bisa ngomong jawa iya mbak seronok loh asli seronok ketika istilah yang kita melihat ada apa namanya ya yang satu satu apa ya satu bahasa dengan kita gitu lima oh ini ini ayam goreng 6 ini gila coba buda lumping buda lumping jaranan dulu enek sekarang enek 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 oke berarti ya kaknya nih jual laupauk juga ya sama senek-senek enek kucing kucing mau mudunin yang daerah batu 12 oh batu 12 terus serini melaku orang ojek eh orang ojek numpangpong numpang-numpak motosikal emang melancong lah melancong pengen ngerti keadaan kambing jawa sini gini oke guys karena videonya sangat-sangat panjang sekali jadi saya nonton separuh saja dan buat temen-temen semua yang mau nonton fullnya langsung saja klik link di deskripsi ya yang dapat kita ambil disini bahwasannya suasana perkampungan jawa di kucing malaysia itu hampir sama dengan di indonesia guys ya dalam keadaannya dan iya asrinya tapi mungkin ada beberapa kayak budaya-budaya yang tidak dilakukan disana seperti itu yang dapat kita ambil disini adalah bahwasannya disana juga istilahnya bahasa jawa ya bahasa jawa disana juga sangat kental guys makci tadi juga istilahnya bahasa jawa itu sangat-sangat kental sekali masih kayak ya kayak kita berada di jawa disolo juga sama seperti itu guys oke terimakasih udah tengok video ini sampai selesai semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kita semua pokoknya kalau temen-temen semua mau nonton full videonya langsung saja cek link di deskripsi support terus channel P Imaging dengan like, share, komen, dan subscribe oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax